Komisi Komunikasi Sosial Komsos KVI Kembali memberikan pelatihan jurnalistik dasar Bagi para kader Komsos di daerah Kali ini, pelatihan dilaksanakan di Kuskupan Sibolga Tepatnya di Pusat Bina Iman Santo Antonius Mela 10-12 Agustus 2017 Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan Terdiri atas utusan paroki, tarekat, seminari Dan lembaga pendidikan di Kuskupan Sibolga Sekretaris Eksekutif Komisi Komsos KVI Romo Kamelius Pantus PR Menjelaskan, pelatihan ini merupakan tanggapan Atas kebutuhan gereja di tengah era komunikasi digital dewasa ini Melalui pelatihan menulis produktif Para peserta diharapkan dapat terlibat aktif Menjadi pewarta kabar syukacita Melalui berbagai media yang ada Perkembangan teknologi menghadirkan Medan baru karyabawatan gereja Yang di internet Pelatihan jurnalistik atau laksud jurnalistik selama 3 hari ini Kiranya menjadi kesempatan untuk memperkaya pengetahuan kita Dalam mendesain majalah atau apapun media publikasi Yang dimiliki oleh paroki dan terus kuban Supaya dimiliki oleh pelajar saman sekarang Seperti di beberapa tempat lainnya Peserta pelatihan diberi sejumlah materi dasar jurnalistik Kemudian ada praktik meliput dan menulis secara pribadi dan kelompok Hingga pada hari terakhir Para peserta didampingi untuk menghasilkan satu koran selembar Proses belajar ini didampingi oleh dua praktisi media Yaitu pengelola situs harian bernas A.A. Kunto Dan pewarta dari liputan 6 SCTV Abdi Susanto Uskup Sibolga Monsignor Ludovicus Simanulang O.F.M.K.A.P.D. Dalam sambutan pembuka pelatihan Menyatakan Gereja senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi Terutama pada konsilifatikan kedua Gereja menyadari pentingnya perkembangan itu Bagi karya pewartaan dan kemajuan masyarakat Bayangkanlah tahun 1995 Para ekonomi di patikan kedua Sudah intermunifikasi Sudah dipuliskan semua sebenarnya Terkait dengan komunikasi sosial Walau komunikasi sosial di situ HP Bayangkanlah gereja kita Jauh memikirkan Pentingnya Memang komunikasi sosial itu Ia sendiri sangat mendukung pemanfaatan media Sepanjang karyanya sebagai kembala di Kuskupan Sibolga Meski belum sempurna Ia menyatakan betapa besar manfaat yang telah diperoleh Dari penerbitan media Warta Kuskupan Sibolga Warta Kuskupan itu saya rasa Sudah merupakan sesuatu yang sangat berhati bagi kita Dan bukan saja Kuskupan di sini Karena juga sampai sebagian tempat lain Ketua Biro Komunikasi Sosial Kuskupan Sibolga Romo Sebastian berharap Usai pelatihan ini Para peserta dapat menjadi kadar Biro Komsos Di paroki dan komunitas masing-masing Selain meliput kegiatan gerejani Untuk diterbitkan pada Warta Kuskupan Sibolga Mereka juga dapat mengembangkan media-media komunitas Utusan-utusan dari paroki Utusan dari tarekat-tarekat Yang ikut dalam pelatihan ini Kita harapkan sudah dibekali Bagaimana menulis berita Mereka juga menjadi mitra kerja kita Di paroki-paroki Dan juga selain menjadi teman kita Untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk majalah Juga mempromosikan majalah kita juga Fikjen Kuskupan Sibolga Romo Dominikus Doniola PR Mengapresiasi pelatihan menulis Yang diselenggarakan Biro Komsos Keterlibatan para peserta Kata beliau Menjadi bagian dari gaya pastoral partisipatif Yang sedang digalakan di Kuskupan Sibolga Saya yakin teman-teman yang hadir ini Bukan hanya saya Mereka juga akan bermimpi Untuk menjadi penulis yang baik Ada pelatihan-pelatihan langsung kan Pelatihan-pelatihan langsung ini Pastilah sangat membantu mereka Tapi nanti Bukan hanya seseorang yang menulis berita Tapi makin banyak orang Ini juga gaya pastoral berpartisipatif kan Dengan itu makin banyak orang Dan juga nilai Apa? Lewat media Kita mempengaruhi yang baik Mewartakan kabar gembira Itu kan Kita tidak takut mewartakan kabar gembira Jadi sekarang sudah Ada 26 orang Terima kasih kerana menonton!